Assalamualaikum, kembali lagi di youtube channel Sivarian TV kita akan membuat Milo Dessert Box ini dia bahan-bahannya pertama kita masukkan gula pasir 90 gram 2 butir telur ayam 1 sendok teh SP dan vanili bubuk setengah sendok teh lalu kemudian kita mixer dengan speed yang paling tinggi hingga mengental berjejak masukkan bahan kering tepung terigu 100 gram setengah sendok teh baking powder setengah sendok teh garam kemudian kita saring agar tidak bergerindil setelah itu masukkan santan instan pakai 1 cacet 65 ml lalu kita masukkan pasta pandan secukupnya sesuai selera mau ngejreng atau warnanya yang tidak terlalu ngejreng lalu kita mixer dengan speed yang rendah sampai tercampur rata sampai tercampur rata setelah tercampur rata kita masukkan minyak goreng 50 ml lalu kita aduk dengan menggunakan spatula masukkan adonan ke dalam loyang yang sebelumnya sudah diolesi minyak tipis-tipis ratakan adonan lalu kita kukus selama 45 menit sebelumnya sebelum kita tadi kerjain adonannya kita sudah panaskan kukusannya jadi tinggal masuk kukus selama 45 menit dan setelah matang kita bentuk sesuaikan dengan box yang akan dipakai sudah jadi kita sesuaikan ukurannya dengan box yang dipakai lalu kita akan membuat whipped cream milo-nya pertama kita masukkan milo 3 saset milo atau 5 sendok makan kalau yang bukan pakai yang sasetan lalu kita pakai whipped cream instant aku ini pakai yang fondant setengah bungkus aja atau 75 gram lalu kita masukkan air es air es yang dingin banget ya 125 ml setelah itu kita kocok dengan menggunakan mixer dengan speed tinggi hingga mengental setelah jadi mengental whipped cream-nya kita masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini lalu kita susun di set box-nya pertama kita masukkan bolu pandan kukus yang sudah dibentuk tadi sesuaikan dengan box-nya di atasnya kita masukkan whipped cream pinggir-pinggirannya dulu ya yang rapi nanti biar kelihatan layarnya bagus cantik kita bolongin dulu itu nya whipped cream-nya plastik whipped cream-nya lalu kita masukkan ke dalam di set box pinggirannya dulu ini kurang rapi ya maklum pertama kali lalu di atasnya kita kita susun lagi masukkan bawah lupan dan kukus terus whipped cream-nya lagi ini baru rapi setelah itu kita taburkan coklat seres di atasnya selamat menikmati selamat menikmati di atasnya di atasnya kita kasih topping milo-cube benar gak sih bacanya setelah itu kita simpan dulu di kulkas agar lebih enak dinikmatinya lebih nyes whipped cream-nya juga jadi lebih enak setelah dimasukkan ke kulkas selalu kita nikmati ini gak terlalu manis manisnya pas jadi gak bikin enak terima kasih selamat mencoba jangan lupa like, comment, subscribe dan share tiparian tipi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati